Hasil Sidang Komdis PSSI, Persija Didenda Besar Komite Disiplin, Komdis, PSSI baru saja mengeluarkan hasil sidang terbaru terkait pelanggaran yang terjadi di kompetisi Liga 1 2022-2023. Persija Jakarta mendapat hukuman denda terbesar, tim Macan Kemayoran dijatuhi hukuman denda hingga 100 juta rupiah. Persija Jakarta dijatuhi hukuman denda berkat dua pelanggaran yang dilakukan dalam dua laga, yakni Persija Jakarta mendapat 5 kartu kuning saat melawan PSIS Semarang pada tanggal 16 Maret lalu, di pelanggaran ini, Persija Jakarta dijatuhi sanksi 50 juta rupiah. Namun Persija Jakarta dijatuhi hukuman serupa saat menjamu Persib Bandung tanggal 31 Maret lalu, tim Besutan Thomas Doll ini kembali mendapatkan 5 kartu kuning dalam laga tersebut. Striker ganas segunda Spanyol calon bomber Anyar Persija, dengan performa pemain asing yang lebih banyak cedera dan tak memenuhi ekspektasi itu, Persija Jakarta kemudian dikaitkan dengan penyerang FC Andorra, Sinan Bakis. Namanya digadang-gadang akan menjadi salah satu gerbong asing Persija untuk musim depan, saat Liga 1 menjadi Liga Indonesia. Munculnya rumor ini pun membuat Instagram pemain berpaspor Turki itu diserbu oleh para pendukung Persija, yakni Jack Mania. Sinan Bakis adalah pesepak bola berpaspor Turki yang lahir di Troisdorf, Jerman, pada tanggal 22 April tahun 1994 atau hampir berusia 29 tahun. Sinan Bakis merapat ke Belanda dan bergabung Herakles Almelo, di mana ia mencetak 18 gol dari 62 laga, sebelum akhirnya bermain bagi FC Andorra sejak musim panas 2022 lalu hingga kini dengan sumbangan 10 gol dari 29 laga. Jika melihat catatan golnya, Sinan Bakis tak punya catatan apik, karena tak mampu mencetak lebih dari 20 gol bagi klub-klub yang pernah dibelanya. Hal tersebut hampir sama dengan Michael Kermencik, selain di Victoria Pelsen, ia tak pernah mencetak lebih dari 20 gol bersama klub-klub yang dibelanya, termasuk Persija. Pun catatan tersebut sama dengan Abdullah Yusuf Helal yang juga tak punya catatan mentereng soal gol sebelum bergabung Persija. Akan tetapi, Persija bisa melakukan perjudian dengan memboyong Sinan Bakis musim depan, pasalnya, kedatangannya tak akan mendatangkan mahar besar. Hal ini lantaran Sinan Bakis akan berstatus bebas transfer pada Juni tahun 2023 nanti, sehingga Persija hanya butuh mencapai kesepakatan dengan agen dan Sinan Bakis. Jika ingin berjudi, Persija pun bisa mendatangkan Sinan Bakis, apalagi, adanya sosok Thomas Doll yang punya latar belakang asli Jerman, sama dengannya yang lahir di Jerman. Tapi dengan catatan tersebut, Persija yang mematok target juara bisa mencari sosok yang lebih mumpuni yang punya insting predator di muka gawang. Bukan Persija, ini tim Liga 1 yang miliki peluang lebih besar untuk gaet Ramadan Sananta. Belum lama ini ada rumor yang menyebut jika terdapat dua tim asal Indonesia yang tertarik mendatangkan Ramadan Sananta. Dua tim tersebut yakni Persis Solo dan Persija Jakarta, dalam hal ini, Persis Solo dinilai memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan tanda tangan Ramadan Sananta. Dikutip dari Transfermak, peluang terwujudnya transfer Sananta ke tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu sebesar 73 persen. Sedangkan kemungkinan Sananta ke Persija Jakarta hanya 30 persen.